Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wukah-wukah kita semua ya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bisa terus ya Mengisi hari-hari kita dengan penuh keimanan, dengan penuh harapan, penuh semangat Kita boleh kehilangan segalanya Kecuali keimanan dan harapan Dan untuk kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah membantu Beramal jariah untuk pembangunan masjid 6 syuhada Santren Tafisa Al-Quran Al-Julali Yang sampai sejauh ini Alhamdulillah sudah Direzmikan 15 Mei kemarin Lantai pertama dan sudah menghabiskan dana 350 juta Dan masih memerlukan dana 200 juta untuk lantai kedua Tapi lantai kedua sudah terpasang 11 tiang dari 14 tiang yang direncanakannya Masih perlu dicor lagi Tapi kami akan laporkan dulu sebentar Ini gara-gara ngurusin Mahfud sama Indra Apa Dini Indrayana ini Lupa melaporkan Uang yang sudah masuk dari Bapak Ibu, Kakak dan Adik sekalian Mulai tanggal 25 Mei Pertama Yang masuk 15 ribu rupiah Alhamdulillah Man bana masjid dan lila Banallahulahu fil janah mithlah Siapa yang membangun masjid karena Allah Maka Allah pasti membangunkan sebuah Di surga hadis diwayat muslim Jadi kalau kita membangun masjid Itu ada dampaknya di akhirat Yaitu kita disiapkan Dibuatkan rumah Di surga Maaf ya Pertama Kredit itu berarti uang masuk ya 15 ribu rupiah dari Televidianto Televidianto Terima kasih ya Yang kedua Tanggal Tanggal 25 Kemudian dari Bambang Irianto Ya Tanggal 26 Jam 3 Malam Lewat 28 detik Itu Yang kalau yang tadi jam berapa itu Tanggal 25 Jamnya 11 siang Sekarang dari Dari Bapak Irianto Itu jam 3 malam lewat 28 Detik Ya Menit Setengah 4 pagi Bapak Irianto 500 Ribu rupiah Dan kemudian Alhamdulillah Dari Bapak Prabowo Sumarto Ini sering ya Untuk makan gratis Biasanya Pak Prabowo Sumarto 250 Ribu rupiah Rutin ini Setiap bulan Bapak Prabowo Dikirimkan tanggal 26 Mei Jam 6 Lewat 24 detik Terima kasih Pak Kemudian ada 50 ribu rupiah Untuk Sumbangan Pembangunan Masjid Namjid Jam 7 pagi Lewat 7 Dari Bapak Dedy Murianto Kurniawan Terima kasih Kemudian ada lagi Berapa ini 10 ribu rupiah Tanggal 26 Mei Jam 10 Lewat 59 Kemudian Tanggal Berapa lagi Tanggal 26 Mei 2023 23 jam 11 Lewat 25 Allah Kirimkan Melalui Bapak Tidak ada Keterangannya 200 ribu rupiah 200 ribu rupiah Kemudian Dari Bapak Yusuf Andi Andi Harjo Yusuf Andi Harjo 26 Mei Jam 11 45 50 ribu rupiah Alhamdulillah Kemudian Tanggal 26 Mei Jam 14 Lewat 53 Ya Jam 14 Lewat 3 Dari Ibu Nisrina Syifa Wulan Aprilia Nisrina Syifa Wulan Aprilia 500 ribu rupiah 500 ribu rupiah Alhamdulillah Kemudian Tanggal 26 Mei Jam 15 49 100 ribu rupiah Dari Ibu Ana Nur Faidah Kemudian 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 Dari Siapa lagi Ini Kredit 400 ribu rupiah Dari Bapak Muhammad Rizki Mukti Tanggal 28 Mei Jam 17 57 sore ya Menjelang Maghrib Kemudian Dari Ibu Sri Purwanti Tanggal 29 Mei Jam 21 Lewat 20 menit 150 ribu rupiah Ibu Sri Terima kasih ya Dari Malang ini Ya Guru Bahasa Inggris How are you Today Madam Sri Purwanti Wih Gitu aja Aku bisa aja Terus ada Untuk Keterangan Untuk Pembangunan Membantu Pembahunan Masjid Nam Syuhada 2 juta rupiah Tanggal 30 Mei Ini Dari Bengkulu Ibu Siapa Saya Luar Ibu Yuni Apridia Maaf Nanti Saya Cek 2 juta Rupiah Dari Kota Mana Bengkulu Sebuah Nama-namanya Ada di HP ini Kalau ini HP Khusus Apa E-banking 2 juta rupiah Jam Dikirimkan Jam 9 Lewat 9 Tanggal 30 Mei Kemudian Yang Terakhir Yang terakhir Oh ada kredit Lagi Dari Pak Nur Rahim 500 ribu rupiah Tanggal 30 Mei Jam 15 53 Dari Pak Nur Rahim 500 ribu rupiah Dan 500 ribu rupiah Lagi Terima kasih Yang dari Pak Nur Rahim Juga ini Dari Abdurrahman Bunyamin Dikirim Tanggal 30 Mei Jam 18 16 Sampai sholat Maghrib Di rupanya Kemudian Yang terakhir Yaitu Dari 100 ribu rupiah Dari Uslan Nur Saidih IR Insinyur Insinyur Uslan Nur Saidih 100 ribu rupiah Dikirimkan 31 Mei Semalam berarti Tanggal 31 Mei Jam 21 Lewat 1 Menit Dan terakhir Dari Muhammad Bapak Muhammad Rusdi 150 ribu rupiah Dikirimkan Tanggal 31 Mei Jam 23 51 Menit Terima kasih Jazakumullah Semoga Allah Membalas Amal soleh Bapak Ibu Kakak Adik Semua Dengan Pahala Yang Berlipat Ganda Amin Amin Ya Rabbal Amin Dan Semuanya Disehatkan oleh Allah Dipanjangkan umurnya Dimudahkan Segala urusannya Di dunia ini Dan dimudahkan Segala urusannya Sampai nanti Di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Amin Serta Duluaskan Rezekinya Semuanya Amin Amin Ya Rabbal Amin Terima kasih Salam Hormat Yudi Pramuko Ketua Yayasan Santren Ojulali Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hormat Ini Masjid Nam Suhada Lagi dikunjungi Sama Ketua Hilmi Modal Awalnya Berapa Yudi Pramuko 750.000 750.000 Rupiah Jadi Ini 500 jutaan Barang Sekarang Sudah habis 310 Masya Allah Tuh Sudah pakai keramik Granit Granit tuh Kayak marmer Masya Allah Sampai juga Kita kesini Masjid 6 Suhada Ngapa namanya Masjid 6 Suhada Kita mau Mendokumentasikan Perjuangan Da'wah Nama anak muda Pengawal Habib Rezek Syihab Masya Allah Yang dibunuh Sama orang jahat Di 150 Itu Simbol Memperjuangan Da'wah Itu Kita harus Memberikan Segalanya Untuk Islam Dan nama Anak muda Itulah Yang sudah Memberikan Segalanya Untuk Islam Apa nanti Nama Pemuda Itu ada Juga Disini Mungkin Diterakan Mungkin Namanya 6 Suhada 6 Suhada Dipasang Disini 6 Suhada Bipali Apa yang Dikomentarin Dari ini Semua Masya Allah Luar biasa Uang 700.000 Kalau pengen Ternyata Bisa 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 Dengan Masuk Satu gang Kecil Tapi Bapak Ini Luar biasa Masya Allah Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat Paling tua Tertua Di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Dari paru Ini saya laporkan Dari lapangan ini Langsung Dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam 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 Lihat Tuh Lihat tuh Masjidnya Tuh Imamnya Malam Masya Allah Masih kurang Nih Atapnya Kasihnya Transfer Paling tua Tunggu 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!